Baik teman-teman, sekarang saya sedang berada di salah satu budidaya hidroponik Tetapi kalau kita lihat sekarang budidaya hidroponik ini menurut saya ini mengalami kegagalan Kegagalan ini mungkin diakibatkan apakah kondisinya yang belum pas atau pengadukan nutrisinya yang belum tepat Atau pembimbingan kepada pelakunya belum tepat, saya juga tidak mengerti Sementara disini sudah menggunakan paranet, paranet itu otomatis membuat peneduh Menambah naungan otomatis itu tanaman tidak akan berkembang dengan baik Boleh kita lihat ini cukup besar modalnya tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal Kita lihat sekarang adalah tanaman sawi Ini adalah tanaman sawi yang menggunakan sistem hidroponik Tetapi sawi ini kalau kita lihat ini tidak tumbuh dengan sempurna Tidak tumbuh dengan sempurna Kemudian kalau kita lihat disini perkembangannya cukup memprihatinkan Jadi pada intinya itu luas sangat disana Jadi kalau saya melihat disini ada kesalahan di dalam penanganan Yaitu se-yogyanya hidroponik ini di bawah naungan di bawah plastik yupi Atapnya itu plastik yupi Bukannya di bawah paranet Jadi sekarang apakah masyarakatnya Apakah yang menggeluti ini sudah mendapat pembimbingan Atau tidak saya tidak mengerti Yang penting Atau yang melakukan ini sudah punya ilmu Atau yang belum saya juga tidak mengerti Contoh seperti ini Sangat kita sayangkan ya Kalau seandainya tanamannya Begini ya Pertumbuhannya tidak maksimal Tidak ada yang bisa dijual kalau seperti ini Padahal menggunakan biaya yang sudah sangat banyak Ini bukan sedikit ya teman-teman Jadi jangan teman-teman jangan menganggap hidroponik itu gampang ya Hidroponik itu tidak gampang Kalau tidak punya ilmu yang benar Nah seperti ini berapa juta ini biayanya Tapi satu pun Ya maaf ngomong saya dekatkan ya Nah seperti ini perkembangannya Seperti ini perkembangannya Ini tidak Tidak akan menghasilkannya Teman-teman Intinya Kalau kita mau menggeluti hidroponik Ya kaji dulu ilmunya Kenali dulu hidroponik itu apa Baru Baru kita Programkan Atau kita geluti Kalau tidak sia-sia Sangat disayangkan Listriknya berjalan Kemudian ini Seperti ini buat pembibitannya Kecil-kecil gitu ya Tetapi hasilnya seperti tadi Tidak ada yang bisa Kita jual Jadi itulah teman-teman ya Yang namanya hidroponik Tidak semudah yang kita bayangkan Untuk di dalam pengelolaannya Ya 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 Ya